Oke, hello, seorang-seorang berjumpa di channel Perkoradonya Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa, bukan? Dan ya pada video kali ini, coy Oke, disini nanti Kita akan membahas tentang bocoran resmi Pemain yang akan keluar besok hari Kamis, coy Waduh, akan ada banyak sekali pemain yang keluar di minggu kedua Event Anniversary Dari Icon, serta pemain dari Event Anniversary Dan disini sudah ada bocoran resminya, coy Sudah ada bocoran resminya Ada banyak banget Salah satunya ada seorang Mbappe 103 dan Jude Bellingham 103, coy Dan masih banyak lagi, oke? Daripada penasaran bocoran pemainnya itu Siapa saja langsung saja disini kita menuju Ke in-game-nya kita lihat, coy Bocoran resmi mengenai pemain yang akan keluar besok Oke Oke, bro, disini kita sudah masuk di in-game FC Mobile dan langsung saja, coy Kita akan membahas tuntas mengenai bocoran resmi Pemain event anniversary yang akan keluar besok hari Kamis, coy Dari minggu kedua event anniversary, oke? Sebelum kita menuju ke bocorannya Disini kita akan lihat dulu di bagian event, coy Disini sudah terlihat, coy Di bagian gallery, ya Di bagian gallery Kita lihat dari atas saja, coy Dari atas disini untuk icon Yang keluar di minggu pertama Atau minggu saat itu baru tiga Yaitu pertama ada Gerard Bear Ada Lev Yassin Dan Buffon Jadi masih ada empat icon lagi, coy Yang masih belum keluar Jadi besok akan keluar dua icon Terus minggu ketiga akan keluar dua icon lagi Jadi masih empat icon Bang, siapa bang pemain-pemain icon itu? Nah, disini kita akan perlihatkan, coy Untuk icon yang akan keluar di minggu kedua dan minggu ketiga Dan ini dia, coy Bocorannya, ya Disini yang sudah keluar, coy Yang sudah keluar itu baru Si Garrett Bell Terus Buffon Dan si Yassin Jadi masih ada seorang Lucio Turam Dan Paul, eh masih ada satu lagi berarti, coy Dan Voller Serta Ruth Vanisterno, coy Serta Ruth Vanisterno, ini juga belum ada Terus ada si Siapa? Partisung Itu juga ada, coy Bang, kok tau dari mana, bang? Disini saya sudah ada screenshot-screenshotnya, coy Nanti kita akan melihatkan juga, ya Disini itu banner resminya yang dipampang sama Brutac Ketika live streaming itu cuma ada enam ini, coy Tapi lebih Ada delapan, ya Kalau nggak bisa, coy Nanti kita akan melihatkan Jadi masih ada dua lagi, yaitu Parjisung sama Ruth Vanisterno Ini juga nggak keluar disini, coy Padahal sudah banyak yang jual, coy Si Vanisterno sudah banyak yang jual, tapi kok Disini masih tiga ya, aneh, coy Oke, jadi ini, coy Untuk icon-iconnya Nanti kita akan melihatkan di screenshot-screenshot juga, coy Di bagian pahlawan origin Disini sudah keluar semua di minggu pertama, coy Nggak ada yang minggu kedua, ya Jadi disini untuk pemain dari pahlawan origin Atau dari heroes itu Nggak akan ada tambahan lagi, coy Nggak akan ada tambahan lagi Jadi cuma ini Pemain yang akan keluar Terus di bagian berbakat atau prodigis Disini juga cuma di minggu pertama aja Untuk minggu kedua, minggu ketiga Nggak ada Jadi nggak akan ada tambahan Untuk pemain-pemain berbakat Atau prodigis Oke Terus di bagian paling bawah Yaitu ulang tahun Atau event anniversary Ini masih banyak sekali Yang belum keluar, sih Masih banyak Yang keluar baru tiga Yaitu si Diaby Paran dan Savino Masih ada Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, sepuluh, sepuluh, sih Sepuluh pemain lagi Yang belum keluar Yang OVR-nya tinggi, coy Yang OVR-nya tinggi, oke Disini kita akan lihat, coy Dari segi screenshot-screenshot Dari bocoran resminya, ya Ini ya Yang pertama ini dia, coy Di bagian OVR-103 ke atas Ada seorang Jude Bellingham Belum keluar Kemungkinan akan keluar minggu kedua, coy Terus ada seorang Lucio Ini juga kemarin besar Akan keluar, icon Terus ada Kylian Bapai, coy 103 OVR Kemungkinan akan keluar di minggu ketiga Dua besok, coy Terus ada Turam, ya Turam 103 Itu juga akan keluar, coy Kemungkinan besok Kalau nggak minggu ketiga, ya Terus ada Di Marco Di Marco ini Kemungkinan besar akan keluar Besok, coy Oke Jadi ada banyak sekali pemain-pemain Yang akan keluar besok Yaitu Yang pertama Bellingham Bape Di Marco Turam Terus Lucio Nah, sementara di screenshot pertama ini, coy Terus untuk screenshot yang kedua Di sini Untuk yang aku lihat di bawahnya Ada Cool Palmer, coy Cool Palmer 102 Ini juga belum keluar Kemungkinan akan keluar Besok juga Terus ada Parjisung 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 Icon Nah, ini ya Masih ada peluang keluar besok Atau minggu ketiga Terus ada Petit, coy Petit juga belum keluar OVR 102, ya Ini ya Terus ada Flyovic 102, ini juga belum keluar, coy Padahal itu kayaknya Kayaknya Udah banyak yang keluar Tapi, gak tahu kenapa kok Di sini masih Belum kelihatan, coy Padahal Kayak si, siapa? Vanister Roy ini bisa didapatkan, coy Bisa didapatkan Tapi, di sini kok gak terbuka Itu ya Rada aneh, coy Rada aneh Kalau Cool Palmer kayaknya belum, ya Cool Palmer, coy Ada Flyovic, itu kayaknya juga Banyak yang dapet, kayaknya Flyovic, ya Tapi, di sini kok Baru tiga, coy Baru tiga, aneh Terus ada si, orang Fuller Ini kemen besar juga akan keluar Terus, Rout vanister Roy, coy Ini ya Nah, Rout ini Banyak yang dapet, coy Ada brand Nah, brand ini kemen besar Akan keluar besok Peter Crouch David De Gea, coy Legend Manchester United Yang sekarang Baru iseng-iseng main Di Fiorentina, ya De Gea, ini kemen besar Akan keluar besok juga, coy Terus, next screenshot Di sini Ada seorang Siapa lagi, coy Di habis sudah keluar Douglas Lewis, coy Douglas Lewis belum keluar, ya Douglas Lewis juga belum keluar Akan keluar besok Kemungkinan, coy Ada Lenormand Ini juga bisa keluar besok Karena belum keluar, coy Lenormand, ya Oke, selanjutnya Di sini ada beberapa pemain lagi Ada Palhinya, coy Palhinya CDM Ya, ini ya 101 Belum keluar juga Kemungkinan keluarnya besok juga, coy Safinya sudah keluar Di minggu pertama Terus ada Turam 101 Ini juga belum keluar, coy Kemungkinan besar keluarnya besok Rafael Faran sudah keluar Terus ada Calafiori Calafiori juga kemungkinan besar Akan keluar besok, coy Bila banyak sekali ya Pemanjangan keluar besok, coy Next, di sini Untuk screenshot yang terakhir Di sini ada seorang Smith Roy Smith Roy, kayaknya sudah keluar Padahal ya Tetapi Belum keluar di bearer Belum keluar di bearer Solanke juga sudah keluar Solanke Terus ada Todibo, coy Todibo sudah keluar belum ya, sih Sudah ya Ada Zonke itu Yang kau itu juga belum keluar Kemungkinan besar keluar besok Terus ada Zerg Pemain Manchester United Sekarang belum keluar Dan akan keluar besok Kemungkinan besar, sih Jadi itu, sih Daratan pemain-pemain yang Kemungkinan besar Akan keluar di minggu kedua Dari Icon Yaitu seorang Siapa, coy Ada seorang Banyak, sih Ada Ada seorang Lucio Turam Terus Voller Parji Sung Petit Sama lagi, coy Panister Roy Banyak, coy Banyak, ya Jadi masih Empat Icon lagi Yang akan Keluar Kalau di sini Baru Tiga, ini Yang bocoran resmi Dari banner Tiga Tapi dari screenshot Dari Livestreaming Bro Anwan Bruta itu Masih ada 6 bahkan 6 Icon Yang belum keluar Yang dipampang Di sini Kurang Empat Tapi Realnya itu Lebih dari itu Realnya itu Ternyata Lebih dari itu Jadi Kemungkinan Ada beberapa Pemain yang Gak akan Dipampang Di sini Kemungkinan besar Gak ada Gak semua Pemain yang Dipampangkan Di sini Jadi ini Cuma Pemain-pemain Yang UVR-nya Tinggi Saja Yang Dipampangkan Di sini Jadi Masih Ada 4P Baling Yang 103 Palmer 102 Gila Masih Banyak Banyak Pemain Yang Belum Keluar Jadi Siapkan Koin Kalian Untuk Teman-teman Yang Mau Belanja Siapkan FG Poin Kalian Untuk Teman-teman Yang Mau Gaca Dan Juga Permat Permat Yang Mau Gajak Kita Gaskan Dan Juga Untuk Komentar Yang Mau Open Market Piktok Ready Market Piktok Siapa Tau Besok Bisa Hoki Dapat Pemain Hoki Tinggi Yang Treadable Walaupun Itu Mustahil Ya Mungkin Itu Bocoran Resmi Pemain Pemain Yang Akan Keluar Besok Hari Kamis Dari Bape Bellingham Petit Dan Lain Sebagainya Oke Jika Teman-teman Suka Pada Video Kali Ini Silahkan Klik Tombol Like Share Dan Tapi Susah Sudah Pener Klik